Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemenuhan tugas dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Jamaluddin SPD-MPD Ada pun beberapa permasalahan dalam video ini Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika Yang kedua, etika Pancasila masa pandemi Yang ketiga, analisis masalah Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah Bahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem etika Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Sebab berisikan tutupan nilai-nilai moral yang hidup Namun diperlukan kajian kritis, rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut Agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos Etika Pancasila pada masa pandemi Dalam masa pandemi COVID-19 ini, nilai-nilai Pancasila perlu lebih direnungkan lagi Terutama oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa Nilai Pancasila yang berdasarkan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa Sila ini mengarahkan bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang beragama Hal ini perlu tercermin dalam semua tindakan nyata Termasuk dalam menyikapi pandemi COVID-19 Tindakan mahasiswa perlu dilandasi kecerdasan spiritual dan ekologis Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam keadaan seperti ini, masyarakat berhak mendapatkan pelindungan dan bantuan secara adil dari pemerintah Di sisi lain, mahasiswa memiliki kewajiban untuk patut terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia Pada setiap kegiatan masyarakat dibutuhkan rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong Apalagi di masa pandemi ini, saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi dengan memberikan bantuan secara material maupun non-material serta doa Lalu ada sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan demokrasi dalam supaya penanganan pandemi ini tidak hanya pemerintah saja Namun perlu adanya peran dari masyarakat yang menjadi unsur penting Lalu yang terakhir adalah sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sikap adil kepada sesama menghormati hak orang lain Sifat saling menolong dan menghargai sesama dan melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini Pembahasan selanjutnya adalah analisis masalah Penetapan sekolah melalui daring ini menimbulkan banyak pro kontra di dalamnya Jadi siswa dari kelas ekonomi menengah ke bawah kebutuhan untuk memenuhi fasilitas belajar secara online sangat berat Melalui dari kuota internet hingga perangkat yang mendukung Dengan berbagai keterbatasan siswa tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi terus terganggu Ketidak siapan sekolah atau madrasah maupun orang tua melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini Fasilitas seperti laptop, komputer, ataupun handphone seharusnya disiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui sekolah Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar online tidak terhambat Maka perlulah evaluasi akan kebijakan dan perlunya bantuan dari pemerintah Kandala selanjutnya yaitu murid belum pernah mengalami budaya belajar secara daring Kemudian menurut Purwanto, tahun 2020 dampak yang juga dialami murid yakni adanya kejenuhan ketika sekolah diliburkan Sebelum pandemi, mereka terbiasa berinteraksi sosial baik dengan teman-temannya maupun gurunya Penyelesaian masalah, solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ataupun memperbaiki sistem etika pada ranah pendidikan di masa pandemi sekarang ini Adalah seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anzwar Makharim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavien Melakukan rapat koordinasi atau rakor dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Terlaksana dengan baik di daerah Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Seperti Revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB, empat menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020 Untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK Pelaksanaan pemberian praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat Ucap Ken Digbud Pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020 Kemendigbud memberikan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT untuk 410.000 mahasiswa Bos afirmasi dan bos kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta, bukan hanya sekolah negeri Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali Zona lain masih dilarang Peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus dan memberikan modul pembelajaran bagi paut dan SD Kemendigbud juga dapat memberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan Sejak September sampai dengan Desember 2020 Besaran bantuan siswa 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan Kepala Satuan Pendidikan harus melengkapi nomor telpon seluler atau handphone kepada pendidik yang aktif melalui aplikasi Dapodik sebelum 11 September 2020